Bahwa orang Karo itu tinggal di rumah adat Dan rumah adat orang Karo itu Mungkin yang paling terkenal itu rumah adat suatu jauh Dalam artian kata dalam satu rumah itu Ada 8 kepala keluarga yang tinggal di sana gitu Nah, apakah kemudian fenomena Kalau di dalam Karo itu bu Ketika mereka tinggal di satu rumah Dan disitu ada 8 kepala keluarga Itu adalah sesuatu yang menarik Karena disitu tercipta gotong royong Dan juga keluargaan Tetapi baktanya Jika ada satu lingkungan dalam satu rumah itu Tinggal bersama-sama disitu Apakah itu tidak menutup kemungkinan terjadinya Penyakit ini tadi gitu Saya kira mungkin ini Kayak mana ya Hal yang tidak berdasar gitu Tetapi mengingat itu adalah Kultura jauh pun Hal yang paling terjadi di Tanah Karo Karena mungkin kalau untuk mandi ke sungai Ataupun diturus sembarangan Buang maaf cakap Buang hajat gitu kan Itu kan memang pas gitu Tetapi untuk hal yang paling nyata Membuktikan bahwa orang Karo itu saling berdekatan itu Itu ada sebuah budaya yang tinggal di satu rumah Dan itu Itu aja sih mungkin Nanti dijawab oleh pemateri Lebih kurang pertanyaan saya Ucapkan terima kasih Saya sarahkan kembali kepada moderator Ya terima kasih banyak kepada Bang Da Awanta Kita langsung masuk ke pertanyaan Dari Saudara Agung Yang pertanyaannya itu ditujukan kepada Ketiga pemateri Akan tetapi mungkin Bisa dijawab oleh Ibu Lister Eva Dan juga Bang Avenam Matondam Nah yang isi Pertanyaannya itu Apakah menurut Pemateri Dimanggungnya rumah-rumah Sakit lepra dan penanganan Hanya sebagai alat politik Untuk menarik simpatik Dari masyarakat Karo sendiri Untuk Belanda Itu mungkin pertanyaan dari Saudara Agung Langsung bisa dijawab oleh Abang Da Awanta Tos Misalnya pertanyaannya Apakah dibangun rumah sakit Untuk kepentingan politik Pertanyaannya juga politik Jawabannya juga politik pasti Tapi tergantung Balik lagi ke perspektif kita Mau melihat Pembangunan rumah sakit Misalnya konteks Epidemi Lepera di Tanah Karo Itu sebagai satu bentuk Konstelasi politik Perspektif yang mau dilihat itu apa Kalau misalkan ditanya sama Aku pribadi Aku akan menjawab itu sebagai politik Karena rasi sejarah juga Mengatakan bahwa saya Kehadiran kolonial Di Hindia Belanda Di Nusantara Di Indonesia itu adalah Satu kepentingan politik Karena yang hadir Misalnya kolonial yang disebutkan Dengan sejarah Epidemi Lepera ini Adalah kehadiran VOC Bukan kehadiran Adalah perpanjangan tangan Dari pemerintahan Belanda Tapi kalau misalkan Dikatakan politik Ya politik Tapi politik Misalnya dalam artiannya Nanti akan lebih luas Apakah dalam politik Menarik masa Apakah dalam politik Misalnya Membangun Satu konstelasi religi Misalnya Di dalam buku ini Di halaman-halaman akhir Itu ada beberapa Misalnya ketika berbicara Tentang Beberapa Direktur Misi Zending Yang kemudian Itu Data itu kemudian Berbicara sendiri Bahwasannya Kehadiran beberapa Direktur Misi Zending Yang menggantikan Katakanlah Misalnya di dalam itu Ada Newman Dan lain sebagainya Itu adalah kehadiran Dalam bentuk Politik Misalnya Ada tawaran-tawaran Misalnya tadi Serefa Sudah Mengungkapkan Bang Indri Sudah mengungkapkan Bahwasannya Kehadiran rumah sakit Lepra Di situ Adalah sebagai Satu Representasi Kehadiran Kolonial Dan